selamat menikmati pagi ini kita berkunjung ke perkebunan melon milik teman saya ini umur berapa hari ini mas melonnya mas oh ini sekitar 28 hari ini pakai musa umur 28 hari nah ini pakai greenhouse greenhouse dari bambu populasinya berapa mas ini mas satu lokasi ini mas sekitar seribu pohon ini hitungannya melon mas ya dalam satu pohon di model seperti ini nanti berapa biji mas buahnya mas satu atau dua mas ya maksimal dua ya asumsi rata-rata per satu buah itu bobot berapa mas dua kilo sampai dua kilo setengah kalau dua buah berarti lima kilo panennya melon nomor berapa hari mas 65 hari melon ini ini merk apa mas tadi mas meloni mas golden aroma ini katanya kalau golden aroma itu sekitar 65 sampai 70 hari sudah bisa panen ini proses menali di rambatannya sebenarnya ini simpel teman-teman ini pakai salaran plastik plastik apa namanya plastik salaran ya cuman di salarkan seperti ini terus di tali yang agak ribet ini yang kerjanya ya seperti ini memangkasi sulur mas ya soalnya kalau tidak dipangkas ini memakan nutrisi biar nutrisinya fokus ke pertumbuhan batang ini petani muda seneng gak lihat seperti ini pagi-pagi lihat tanaman kemudian kebunnya bersih ini nanti dipangkas apa tidak mas kalau sudah sampai tali yang di atas itu mas daun berapa mas daun berapa mas satu satu dua lima oh mangkasnya setelah daun ke dua puluh lima oh baru dipangkas gitu mas istilahnya istilahnya apa mas cropping topeng topeng oh topeng hehehe 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 gendrosnya ini unik teman-teman ini dikepung sama tebu ini sebelahnya tebu ini ini kalau melon ya di sanding sama tebu ini ibaratnya kalau kita pas sekolah itu ya kan mesti ada seorang cewek yang ayu ya kelas satu gitu mesti ada seorang ayu ya nah kan mesti di konco yang gak pati ayu ibaratnya kayak gendrosnya ini modelnya jadi ada ayu dikepung di sebelahnya ada seorang gak pati ayu hehehe 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 ini jenangnya mas ahmad tapi bukan ahmadhani ahmad siapa mas hehehe hehehe oh gak boleh hehehe 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 ini apa perlu dikawinkan mas ini mas bunga ini mas kalau melon ini mas ya kan kalau misalnya ini wajib lah ini ini kan mis serangga kan masuk karena iya 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 wah wajib 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 polinasi oh kalau polinasi ya Polinasi ya oh Kalau gerindasnya semi terbuka seperti ini, ini kan serangga masih bisa masuk, jadi enggak perlu dikawinkan. Enggak perlu polinasi, ya bahasa ini yang bahasa gaulnya polinasi, bahasa malangannya ini waktu. 3W Sambian, rimbangannya ngegen, masuk. Oke, sementara gitu saja ya teman-teman. Ini jalan-jalan ya sekedar kasih info ke teman-teman, siapa tahu ini videonya memberi manfaat atau memberi inspirasi baru buat teman-teman. Siapa tahu nanti mau berkebun, melon, ya kurang lebih seperti ini bangunannya. Terima kasih ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton.